Sahabat, Albert Camus, seorang sastrawan Perancis, mendapatkan Nobel di tahun 1957. Ia menyatakan yang kemudian menjadi kutipan bahwa tugas seorang penulis adalah merawat kebudayaan, merawat peradaban agar tidak merusak dirinya sendiri. Karena peradaban sebagaimana manusia ada tendensi yang progresif, tapi juga ada tendensi yang destruktif. Albert Camus memberikan posisi yang tinggi kepada profesinya sendiri selaku penulis, bahwa penulis adalah mereka yang menjaga spirit peradabannya, yang menjaga spirit budayanya agar tidak merusak dirinya sendiri. Jika memang peran penulis sedemikian penting, pertanyaannya adalah apa yang sudah dan harus dilakukan pemerintah Agar ikut menciptakan ekosistem yang sehat bagi penulis. Itulah topik webinar kita bulan ini dari komunitas PUSI ESEI, topiknya adalah bagaimana negara mengapresiasi dan menyejahterakan sastrawan dan penulis. Dua sahabat kita menjadi pembicara, Datuk Jasni Matlan dari Malaysia dan juga Hartina Ahmad Singapura yang bercerita tentang jaringan sastra di Malaysia dan di Singapura. Kepada saya sering ditanyakan untuk kasus Indonesia, apakah yang bisa dilakukan pemerintah? Maka sebelum saya menjawab itu, yang pertama-tama saya kerjakan adalah melakukan survei, melakukan penglihatan untuk tahu aneka referensi, contoh-contoh terbaik yang ada di negara lain, contoh-contoh terbaik yang ada dalam sejarah, apa yang dikerjakan penguasa kepada penulis. Maka saya dapatkan tiga contoh ini. Pertama, ini berita dari Malaysia, ini berita yang baik sekali, bahwa di sini Siti Zainon, seorang penulis di Malaysia, dinobatkan sebagai sastrawan negara dengan hadiah Rp 1,88 miliar. Untuk ukuran penulis di Asia, dengan sendirinya penghargaan Rp 1,88 miliar ini, hampir Rp 2 miliar ini, adalah hadiah yang cukup tinggi. Jadi pertama yang bisa dikerjakan pemerintah adalah memberi penghargaan kepada penulis, kepada sastrawannya, dan bahkan di Malaysia disebut penghargaan sastrawan negara. Kita lihat lebih detail soal ini. Nah ini kasus Malaysia, bahwa sejak tahun 1981, dua tahun sekali mereka memilih sastrawan negara. Yang memilih ini adalah sebuah dewan, sebuah juri di bawah kementerian, sejenis kementerian budaya di Indonesia. Dan rewardnya juga bukan main, di samping uang cash, sang penulis juga diberikan royalti atas buku. Jadi karya-karya penulis ini dicetak ulang oleh pemerintah, dengan biaya pemerintah, dan royalti atas buku bagi penulis itu diberikan cukup tinggi. Dan juga kepada sang penulis diberikan honor bulanan. Di sini diringkaskan total yang diterima adalah sekitar 1,8 miliar rupiah oleh sang penulis. Tapi lebih dari itu yang membuat ia bangga adalah bukunya dicetak ulang dan dibagikan ke sekolah-sekolah. Dengan negara, dengan pemerintah memberikan penghargaan kepada penulis, kepada sastrawan, pemerintah ikut menciptakan ekosistem yang sehat untuk membuat dan mensimulasi aneka penulis lain untuk juga berprestasi. Jadi ini hal pertama yang bisa dilakukan. Berikutnya, ini contoh di dunia Islam. Bahwa Islam, kawasan Islam pernah menjadi pusat dari ilmu dunia. Itu adalah era sebelum Eropa mencapai enlightenment. Kawasan Islam lebih dulu sampai di sana. Dan ini terjadi karena juga peran penguasa. Kita lihat kasusnya. Ini kasus kedua yang bisa dikerjakan penguasa terhadap para penulisnya. Untuk di dunia Islam, ini di tahun abad ke-8 hingga 12 Masrihi, yang dikerjakan penguasa adalah menerjemahkan buku-buku dunia semasih mungkin. Dari bahasa Yunani, India, Cina, ke bahasa Persia, ke bahasa Arab. Inilah yang dikerjakan pemerintah sehingga terkenal saat itu muncul library yang dianggap terbaik di dunia di zamannya, House of Wisdom. Itu library yang berisi begitu banyak buku-buku penting dunia dari berbagai wilayah yang dapat dibaca dalam bahasa Persia dan dapat dibaca dalam bahasa Arab. Tak heran saat itu, para pemikir muslim pun lahir. Ada sejarawan yang mengatakan, jika saja saat itu hadiah Nobel sudah diberikan, maka sangat mungkin setiap tahun yang dapat Nobel itu adalah para pemikir dan ilmuwan muslim. Gara-gara peran pemerintah yang begitu kuat menerjemahkan referensi-referensi buku yang hebat, saat itu di dunia muslim lahirlah para raksasa-raksasa. Kita sebut saja di sini, ada yang namanya Al-Kawarijmi. Al-Kawarijmi ini dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama algoritmi, dan algoritmi ini, inilah awal dari kata algoritma. Algoritma yang sekarang ini sangat sentral di dunia komputer, di dunia artificial intelligence, itu sebenarnya nama dari seorang tokoh muslim, dia lah yang disebut Bapak dari Al-Jabbar, Bapak dari Matematika, juga di sana lahir Ibnu Sina, Bapak Ilmu Kedokteran, lahir Ibnu Kaldun, Bapak dari Sosiologi, dan juga kita mengerti di sana juga di era itu, lahir Jalaluddin Rumi, dan juga berbagai guru sufi lainnya. Begitu mendasar peran pemerintah menciptakan ekosistem yang kondusif, bagi lahirnya para penulis ini cukup dengan menerjemahkan buku-buku penting zamannya. Ini peran kedua yang bisa dikerjakan, tadi peran pertama adalah penghargaan kepada penulis, peran kedua adalah menerjemahkan referensi buku-buku penting dunia ke dalam bahasa lokal. Lanjut, kita melihat contoh ketiga, ini temuan penting dari hasil riset, bahwa sekarang ini di Amerika yang sangat mungkin juga di dunia lainnya, terjadi menurunnya minat baca. Nah, ini adalah hasil riset yang dikerjakan oleh National Endowment of the Art. Nah, ini adalah jenis peran pemerintah lainnya, ini kasus Amerika Serikat. Amerika, cara membantu penulisnya dengan membentuk sebuah badan yang namanya National Endowment of Art, badan inilah yang melakukan begitu banyak riset-riset tentang isu-isu sosial, tentang isu-isu humaniora yang berhubungan dengan dunia penulis. Pada riset-riset inilah banyak sekali inspirasi, tren zaman yang terbaca. Untuk kasus tadi, temuan penting adalah National Endowment menemukan bahwa situasi sekarang zaman sudah berubah, mereka yang membaca sastra dan membaca buku pada umumnya, itu semakin menurun. Temuan ini adalah temuan yang juga menghentak bagi dunia penulis. Tak hanya pemerintah menjadi begitu kuat perannya dengan memberi penghargaan, dengan menerjemahkan buku, bahkan juga dengan melakukan riset-riset yang isunya fundamental. Ini tiga jenis peran yang bisa dikerjakan pemerintah. Lalu kita bertanya bagaimana dengan Indonesia. Kita lihat juga situasi sekarang di Indonesia ini, ternyata begitu mbarak pembajakan buku, penulis dan penerbit rugi, dan pemerintah dianggap tidak melindungi. Jadi sebelum kita bicara yang besar-besar tentang apa yang secara positif bisa pemerintah kerjakan, kita juga melihat kasus konkret meluasnya pembajakan di era-era sekarang. Lebih detail kita bisa lihat di sini, di tahun 2019, 11 penerbit rugi 116 miliar rupiah. Untuk dunia penulis, untuk para penerbit, 116 miliar rupiah bukan angka yang sedikit, apalagi di era virus corona seperti sekarang. Juga data bahwa 75 persen buku dibajak. Menurut saya, inilah peran minimal yang harus dikerjakan pemerintah di Indonesia adalah ikut membasmi pembajakan. Karena jika ini dibiarkan atau jika ini tidak terlalu dipedulikan, ini jauh-jauh akan merusak ekosistem yang sehat bagi penulis. Jika peran minimal ini sudah bisa dikerjakan, maka pemerintah pun bisa memberikan bonus tambahan untuk ikut menciptakan iklim yang sehat bagi penulis dengan bercontoh tiga hal tadi. Pertama mungkin saatnya pemerintah Indonesia juga berpikir memberi penghargaan sejenis sastrawan negara memilih penulis yang dianggap terbaik di tahun itu untuk diberikan satu reward, buku-bukunya dicetak ulang dan dibagikan kepada berbagai sekolah. Bukan efek kepada individu penulis itu yang penting, tapi efeknya bagi dunia yang lebih luas pada komunitas para penulis lain, karena ini segera memberikan inspirasi. Atau pemerintah juga bisa meniru apa yang dikerjakan pada wilayah muslim di pertengahan ikut menerjemahkan secara masif sekali buku-buku sentral yang kita anggap penting di berbagai keilmuan, mulai dari ilmu-ilmu sifatnya fiksi ataupun yang non-fiksi. Yang non-fiksi pun juga beragam sekali dari ilmu eksakta sampai ilmu sosial. Itu pun bisa dikerjakan. Atau yang lainnya yang bisa dikerjakan juga adalah ikut membuat riset-riset yang fundamental mengenai isu-isu sosial, dan punya efek kepada dunia penulisan. Begitu banyak yang bisa dikerjakan pemerintah, tapi minimal jika tidak itu semua, pemerintah bisa ikut membasmi pembajakan yang sedemikian meluas. Jadi kembali kepada kutipan dari Ardut Kabung tadi, bahwa peran penulis itu adalah mereka yang menjaga spirit peradaban jika dibikin kuat peran penulis, pertanyaannya apa yang pemerintah sudah lakukan dan yang akan dilakukan agar ikut menciptakan iklim yang sehat bagi penulis. Salam.